Halo semuanya, kali ini kita akan membuat bunga kertas kayak gini guys dan berikut adalah cara membuatnya pertama kita siapkan dulu kertas berukuran 8x8 cm kita lipat kayak gini ya guys kemudian kita lipat lagi oh iya disini aku menggunakan kertas origami ya guys kita lipat lagi seperti ini guys nah sudah, selanjutnya kita ambil gunting kita potong seperti ini nah sudah guys, selanjutnya bagian tepinya atau pinggirnya ya kita potong-potong kecil-kecil ya guys, kayak gini yang sebelah sini juga ya sama nah sudah, kita coba buka ya guys nah ini bentuk bunganya sudah jadi kayak gini ya guys selanjutnya kita lipat-lipat kayak gini biar terlihat kelopak bunganya seperti ini guys nah mungkin sudah ya, selanjutnya kita ambil kertas lagi kita buat lagi sama ya guys, kayak tadi hanya saja ini nanti memotongnya sedikit lebih kecil ya guys lebih kecil dari yang tadi ini sama kita potong-potong bagian pinggirnya nah coba kita buka nah udah jadi guys ini ukurannya lebih kecil ya dari yang tadi nah sudah, lalu kita buat satu lagi guys caranya sama kayak tadi ini, tapi ini lebih kecil dari yang kedua tadi jadi ini yang paling kecil ya guys kita potong lalu bagian tepinya kita potong-potong nah sudah, kita coba buka nah sudah, selanjutnya untuk bagian tengahnya kita pakai kertas warna kuning kita potong-potong kayak gini guys nah sudah guys, selanjutnya disini kita bisa pakai lem atau double tip ya guys cuma disini aku akan memakai double tip saja biar lebih gampang jika tidak ada kalian bisa pakai lem ya kita gulung-gulung aja guys kayak gini tinggal digulung aja nah sudah nah ini bagian tengahnya sudah jadi selanjutnya tinggal kita tempelkan saja guys bagian yang bunga tadi kita tempel dengan memakai double tip pertama yang besar dulu guys selanjutnya yang tengah juga kita tempel bagian tengahnya kita tempel juga guys nah ini dia bunga dari kertas sudah jadi bii bii selamat menikmati